Aku sudah bersumpah demi Allah, bukan itu, tapi Sumpah Pocong, berani kamu? Siap! Baik, aku yang akan melakukan Sumpah Pocong itu. Kali ini kita akan mengangkat film drama Remaja Era 80-an yang diperankan oleh aktor Kawakan Rano Karno dan Yesi Guzman dalam film Sumpah Pocong Lintang dan Bayu yang dirilis pada tahun 1988 silam. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang telah bertunangan, dituduh hamil di luar nikah. Atas desakan warga, mereka berdua pun melakukan ritual Sumpah Pocong. Namun apa yang terjadi setelah ritual keramat ini dilakukan, ternyata, Bayu terkena penyakit aneh. Sutradara Ismail Subarjo dengan apik mengemas film yang menceritakan ritual kepercayaan tradisi lokal masyarakat Tanah Jawa. Didukung oleh pemeran utama Rano Karno, Yesi Guzman, Edy Riwanto, Sabri Fazli, Zainal Abidin, Piet Pagau, serta masih banyak lagi artis pendukung lainnya. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Skin pertama dimulai ketika keluarga Karso Utomo bersama tokoh agama dan kepala desa, bertandang ke kediaman keluarga Joyo Sintiko. Kedatangan keluarga Karso Utomo untuk menyerahkan seserahan pertunangan, yang direncanakan pernikahannya enam bulan ke depan. Ketika Bayu menyematkan cincin lamaran ke jari lintang, keanehan terjadi. Suasana yang tadinya sakral, berubah menjadi kepanikan akibat bumi berguncang. Setelah melakukan seserahan, dan pihak keluarga laki-laki pun meninggalkan kediaman keluarga wanita. Keanehan terjadi pada diri lintang. Dirinya merasa mual hingga berlari ke kamar mandi. Sang ibu yang merasa melihat keanehan pada diri anaknya, tak berfikir jauh melihat kondisi lintang yang muntah-muntah. Skin berpindah saat lintang menyantap rujak bersama kawan-kawan kursus menjahit. Namun kejanggalan lintang yang hobi memakan rujak membuat sang ibu merasa curiga. Terlebih Simbo tak memberi tahu, jika selama ini lintang selalu menyantap buah-buahan seperti layaknya orang nidam. Ayah lintang merasa tak yakin pada keanehan tanda-tanda anaknya seperti orang yang sedang hamil. Sebab dirinya percaya jika anak gadisnya tak mungkin berbuat di luar batas sehingga membuat malu keluarga. Begitu juga kepribadian calon menantunya, mereka berdua sosok yang baik dalam hal berperilaku. Sehingga tak mungkin melakukan perbuatan yang merugikan mereka berdua. Namun kedua orang tua lintang merasa yakin, jika anaknya telah mengandung, terlebih keluarga besar mereka akan dibuat malu seandainya seluruh warga kampung mengetahui anak gadisnya hamil di luar nikah. Oleh karena itu, atas permasalahan ini mereka diskusikan kepada adik iparnya, yang tak lain paman lintang. Menurutnya jalan terbaik adalah menemui pihak keluarga laki-laki. Ketika mereka bertiga berdiskusi terkait permasalahan kehamilan lintang, Pono datang menyampaikan jika lintang mulai muntah-muntah lagi. Dan lintang, sakit lagi. Dari tadi muntah-muntah terus. Ayahnya yang mengetahui Pono tahu akan keanehan lintang yang sering mual-mual, berpesan agar tidak menyebarkannya kepada orang lain. Sayangnya, ketika dalam perjalanan, dirinya sudah memberitahukan kepada Mario. Skin berpindah di kediaman ayah Bayu. Sang ayah tak menyangka jika lintang ternyata telah hamil. Oleh karena itu, demi menempuh jalan terbaik, pernikahan mereka agar secepatnya dilaksanakan. Namun, ketika meminta pendapat kepada Bayu, justru Bayu merasa yakin jika lintang yang dikenal baik tak mungkin berbuat sampai sejauh itu. Ketika didesak agar menikahinya, Bayu menolak untuk menikahkan lintang. Eh dan, ini jelas penghinaan. Orang tuanya bersama sang paman akhirnya menanyakan lintang secara langsung. Dengan begitu pernikahannya dapat segera dilaksanakan, jika lintang sendiri yang menuntut pihak keluarga Bayu. Namun dari bahasan mereka, lintang merasa heran, hingga akhirnya mengetahui jika seluruh keluarganya menyangka bahwa dirinya telah hamil di luar nikah. Maaf Pak Lek. Cerita Pak Lek pada waktu itu barangkali lucu. Tapi apa yang Pak Lek maksudkan sebenarnya? Permisi. Lintang pun hanya bisa menangis di saat semua orang yang berada di dekatnya tak mempercayai, jika dirinya masih suci serta tidak hamil seperti tudingan mereka semuanya. Bu, apa dengan pegang tangan? Atau duduk berdekatan sama laki-laki? Terus bisa hamil? Skin berpindah ketika Mario bersama warga, berniat untuk menghabisi nyawa Bayu, lantaran sudah mengotori kampung karena perbuatannya menghamili lintang. Dirinya mengakui jika lintang merupakan sosok wanita yang dicintainya. Namun Mario berbesar hati, karena wanita yang dicintainya justru lebih memilih Bayu. Bersama warga, Mario mendatangi Bayu yang saat itu sedang sendiri. Perkelahian antara mereka pun terjadi. Bayu tetap pada pendiriannya, jika dirinya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Beruntung lintang datang untuk melerai, serta menjelaskan kepada semuanya, jika dirinya hamil, bukan dilakukan oleh Bayu maupun semua laki-laki. Kesaksian mereka pun diragukan oleh Mario beserta warga lainnya, sehingga mereka berdua siap melakukan sumpah pocong. Mendengar akan melakukan ritual sakral sumpah pocong, membuat ayah lintang geram kepada Pono. Karena Pono tidak dapat menyimpan rahasia, sehingga berita kehamilan lintang disampaikan kepada Mario. Isu sumpah pocong mulai tersebar di seluruh desa. Menurut salah satu tokoh kampung mengatakan, apabila sumpah palsu, maka tak butuh waktu lama, orang tersebut akan meninggal seketika. Selain itu, tulah sumpah pocong juga bisa menimpa keturunannya maupun warga kampung dalam bentuk musibah atau bencana. Oleh karena itu, seluruh warga bermusyawarah, agar niatan sumpah pocong diserahkan kepada Kiai Maskur. Sebab persoalan ini bukan saja urusan Bayu dan lintang, melainkan sudah menyangkut warga kampung. Skin berpindah, rupanya Bayu dibantu sawung mendatangi rumah lintang, untuk menyampaikan agar dibatalkan saja niatan sumpah pocong. Namun, lintang tetap pada pendiriannya. Dengan begitu, semua tuduhan seluruh warga tak akan terbukti, apabila dirinya sudah melakukan sumpah keramat ini. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap warganya, kepala desa menyarankan kepada lintang dan Bayu, agar membatalkan saja niatan sumpah pocong. Namun mereka berdua tetap kuku pada pendiriannya. Akhirnya ritual sumpah pocong digelar, seluruh warga berbondong-bondong menyaksikan sumpah mengerikan ini. Pada hari ini saya bersumpah, apabila benar saya melakukan perbuatan kotor, maka saya bersedia, maka saya bersedia menerima azab atau kutukan dari Allah. Kiai Maskur berharap, setelah melakukan ritual sumpah pocong, setidaknya sudah tidak ada lagi tuduhan serta prasangka, apalagi fitnah terhadap lintang dan Bayu di mata seluruh warga duku atas maupun duku bawah. Dirinya menegaskan, tradisi kepercayaan sumpah pocong, untuk terakhir kalinya dilakukan, sebab ajaran agama Islam tidak mengajarkan ritual-ritual yang selama ini menjadi kepercayaan penduduk lokal. Benar atau tidaknya perbuatan orang, baik ataupun buruknya, sebagai orang yang beragama, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Usai melakukan ritual sumpah pocong, rutinitas lintang maupun Bayu kembali seperti biasanya. Namun kehamilan lintang yang semakin membesar membuat ibunya khawatir, sebab gunjingan seluruh warga akan tetap tertuju kepadanya. Lintang yang merasa hidupnya sudah kembali normal tak diberikan izin ke tempat kursus menjahit oleh ibunya. Seluruh warga menanti-nanti pasca melakukan sumpah keramat ini. Dan benar saja, keanehan terjadi ketika Bayu mendapat musibah, jatuh dari sepeda. Selain itu, ibu warung penjual tempe, juga mengalami hal aneh, lantaran tempe hasil buatannya tadi malam, langsung busuk ketika pagi hari. Sementara, ayam salah satu pembeli juga mengalami keanehan, sebab secara mendadak ayamnya mati seketika. Tak sampai di situ, bibit pohon tembakau juga mati seketika, warga yang saat itu bersama dengan Bayu, menuding jika Bayu kena tulah sumpah pocong. Skin berpindah ketika kepala desa bertandang ke rumah orang tua Bayu, maksud dan tujuan sang kades untuk menyampaikan keluhan warga, terkait kredit bank bibit tembakau yang mati. Terlebih kejadian aneh di kampung duku atas dan duku bawah juga dirasakan oleh penduduk, mulai dari matinya pohon tembakau, hingga kekeringan. Warga semakin yakin tulah sumpah pocong yang dilakukan oleh mereka berdua mulai dirasakan dampaknya. Kejadian aneh terjadi pada Bayu, endang histeris ketika melihat kondisi kakaknya di kamar mandi. Bayu diserang penyakit aneh, kencing darah serta buah zakarnya membengkak. Orang tua Bayu semakin yakin, jika tulah sumpah pocong benar-benar terbukti. Ini jelas, sudah bukan sewajarnya Bayu. Ayah Bayu berusaha menyarankan agar segera menikahi lintang, namun Bayu tetap pada pendiriannya, jika dirinya tidak bisa menikah dengan lintang dengan cara seperti ini. Malamnya, seluruh warga berbondong-bondong ke rumah Bayu. Mereka menuntut agar Bayu dikucilkan keluar kampung. Sebab karena sumpah pocong yang dilakukannya, berimbas kepada warga yang tak berdosa. Kepala desa yang hadir pada malam itu, menyarankan agar Bayu dikucilkan ke tempat terasing yang jauh dari pemukiman warga. Hal tersebut semata-mata, agar warga tak menanggung sumpah keramat yang dilakukannya. Paginya, desakan warga untuk mengusir Bayu dari kampungnya diketahui oleh lintang. Ketika lintang mendatangi rumah Bayu, seluruh anak-anak menimpuki atap rumahnya. Orang tua lintang dan pamannya yang saat itu berada di tempat kepala desa, dikabarkan oleh Simbo, jika lintang keluar rumah, sehingga tidak dapat dicegah lagi. Mendengar kabar tersebut, mereka semua tahu jika lintang mendatangi rumah Bayu. Di hadapan semua warga kampung, lintang meminta Bayu keluar rumah untuk menyampaikan kejadian sebenarnya jika Bayu tidak melakukan apapun terhadap dirinya. Mendengar penyampaian dari Bayu, lintang pun tak sadarkan diri. Di hadapan seluruh warga dan kedua orang tua Bayu dan lintang, Sawung bersedia menikahi, setidaknya dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpa seluruh warga kampung. Di tempat pengasingannya, rupanya Mario membuntuti endang saat mengantarkan makanan untuk kakaknya. Skin berpindah ke tempat orang tua lintang. Rupanya paman Sawung hadir untuk membahas terkait lamaran. Lintang yang tak mau menyusahkan Sawung, menolak lamarannya. Menurutnya, jika lintang menerima lamaran Sawung, berarti menyalahkan Bayu yang seolah tidak mau bertanggung jawab. Sawung pun dengan lapang dada menerima penolakan lintang. Di depan semua warga, Sawung nampak seperti orang baik. Ternyata dirinya lah yang menjadi sumber malapetaka, sehingga Bayu dan lintang, juga seluruh warga kampung yang menjadi korban. Dengan bantuan seorang dukun, segala siasatnya berjalan dengan lancar. Namun di luar prediksi, lintang justru menolak lamarannya. Sang dukun yang tak mau lagi membantu, akhirnya mau menolong untuk yang terakhir kali. Sawung meminta agar lintang dapat bertekuk lutut di hadapannya, serta mau menikah dengannya. Setelah menyepakati perjanjian mereka berdua, cincin yang diberikan sang dukun telah menyatu sampai mati. Ketika meninggalkan kediaman rumah dukun, Mario yang mengendap-endap, akhirnya mengetahui apa yang direncanakan Sawung terhadap lintang. Sawung pun membuju lintang, dikarenakan Bayu sedang menunggu di suatu tempat. Ternyata, bukan menemui Bayu, melainkan lintang dihadapkan ke seorang dukun. Ketika lintang disuruh meminum air di sebuah kendi, Bayu bersama Mario datang, perkelahian antara mereka pun terjadi. Sawung yang sudah dirasuki oleh pengaruh sang dukun, berusaha untuk membunuh Bayu. Ketika Bayu berusaha melepas pegangan sang dukun, ternyata keris yang dipegang oleh Sawung tepat mengenai badannya. Melihat dukunnya tewas, Sawung pun memotong jarinya demi melepaskan cincin yang terikat sampai mati dengan sang dukun. Sawung pun melepaskan cincin malapetaka yang berada di jari Bayu. Begitupun cincin yang berada di jari lintang, hanya Bayu yang dapat melepaskannya. Kedua orang tua mereka, bersama seluruh penduduk kampung, menyambangi rumah sang dukun. Ternyata penyakit yang diderita Bayu hilang seketika, begitupun lintang, perutnya yang sebelumnya membesar seperti orang hamil, kini kembali normal. Film pun selesai.